Intro Halo teman-teman Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi bersama dengan kami Klement dan Papa Klement Bagaimana teman-teman? Sehat ya? Klement sehat gak? Sehat Nah bersyukur ya Di dalam tubuh yang sehat kita boleh memuji Tuhan Dan juga saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan Anak-anak siap ya? Klement siap? Siap Yuk sebelumnya kita akan berdoa Klement akan pimpin dalam doa Silahkan Klement Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih sudah berkumpul kita dikipan Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Terima kasih Klement Nah hari ini judul Renungan Kidi Apa ya Klement ya? Judulnya ya? Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti Oke penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti Tidak pernah stop Terus menerus menyertai Klement Menyertai kita semua Ya Nah ceritanya begini nih Satu kali Dalam perjalanan ke sekolah Didi bertemu dengan Rudy Kakak kelasnya Rudy mengajak Didi untuk tidak masuk kelas Dan pergi ke kantin saja Didi langsung menolak ajakan Rudy Dan menegurnya Karena Membolos akan berdampak buruk baginya Didi tidak takut menolak ajakan Rudy Adik-adik Tuhan mengharuniakan akal budi Hati nurani kepada kita Untuk dapat menentukan mana hal yang baik dan buruk Benar dan salah Yuk kita baca Kejadian 39 ayat 20 sampai 23 Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya Dan dimasukkan ke dalam penjara Tempat tahanan-tahanan raja dikurung Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Dialah yang mengurusnya Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil Siapa disini mau berhasil? Clement mau berhasil Kalau mau berhasil harus ikutin apa kata? Tuhan Ya kita lanjutin ya Yusuf sempat di fitnah oleh karena ia berbuat benar Bahkan dijebloskan ke dalam penjara Namun Tuhan tidak meninggalkan Yusuf Dan senantiasa menyertainya Nah anak-anak Mungkin kita juga pernah dipaksa untuk melakukan hal-hal yang buruk dan salah Dipaksa berbohong Dipaksa mencuri Dipaksa untuk bertengkar Berantem sama kakak atau adik Nah semoga kita berani Untuk menolak hal buruk Yang tidak sesuai dengan kendak Tuhan Ingatlah Tuhan selalu menyertai setiap anaknya Yang berani bertindak benar Ya Clement harus bertindak benar ya Ya bertindak benar dan jangan takut kalau kita benar Tuhan pasti menyertai Clement dan juga anak-anak sekalian Oke Nah kita akan berdoa Clement akan tutup dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga Tolonglah aku Supaya selalu ingat Kau dalam setiap perbuatan ku Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Amin Terima kasih Clement ya Oke anak-anak yang terkasih Sampai jumpa lagi ya Ingat terus ya Kita harus berbuat yang benar Jangan takut berbuat yang benar Karena Tuhan akan selalu menyertai kita semua Oke anak-anak sampai jumpa Tuhan Yesus mem Berkatin Oke bye Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton